Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang belum bismillah, bismillah lagi Nah mulai episode ini Insya Allah kita akan berdoa masing-masing di rumah Saya akan pandu dari sini Kita baca salawat dulu, kita baca istighfar dulu Kemudian kita berdoa Dengan doa masing-masing Dan saya akan ikut aminkan dari sini Jadi buat teman-teman yang punya suami, istri, anak Masih pada di luar, belum di depan layar kaca Tolong pada suruh masuk Ya jangan lupa untuk kita berdoa Benar, udah banyak yang kemulia mendapatkan hasilnya Insya Allah selama 100 hari ke depan Kita akan berdoa terus kepada Allah SWT Dan ini kita masuk hari pertama Untuk doa pertama Insya Allah ya Kemarin saya bilang kita masuk kepada Ar-Rahman Ya Kemarin kalau tidak salah Kita sudah menyebut Akan masuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahman Tapi Saya baru ingat Kita belum membahas tentang Lafzul jalalah Ya Kita belum membahas tentang Lafzul jalalah Yakni Nama Allah itu sendiri Hmm Lafzul jalalati Yakni Kata-kata Allah Allah ini dia bukan sifat Ya Tapi dia zat Zat yang kemudian Meliputi sifat ini Memiliki sifat-sifat ini Saudara semua yang terhormati Allah Bila ada polisi Terus Ini Kita naik motor nih Terus melihat orang pada balik Balik Terus kita buka helm sedikit Mereka Kita tanya Kenapa pada balik Ada apa disini Apa kebakaran Ada apa Ternyata kata orang Kata orang-orang Di sana ada polisi Ada razia Makanya pada balik lagi Ayo Udah mulai pada cengar-cengir Pengalaman ya Kira-kira ketika kita punya salah Kita akan takut Kita akan balik Seberapapun kita tidak menghormati nih polisi Seberapapun kita gak takut temani polisi Tapi karena kita merasa punya salah Kita balik kanan bos Balik kanan Betul gak Kameramen aja pada ngangguk-ngangguk Iya Berarti pada gak punya sim loh ya Nah sebenarnya Ini polisi gak dilihat nih Sama si pengendara motor ini Gak dilihat Dia cuma ada berita Ada polisi disini Ini gaib Polisi ini bagi dia masih gaib Masih belum kelihatan Takutnya udah kayak begitu Nah Apalagi kemudian Polisi ini ada Di depan mata dia Kalau polisi ini menjalankan hukumnya Maka berlakulah hukum itu Dan tertiplah Dan Allah sebenarnya Tidak pernah tidak melaksanakan hukumnya Allah melaksanakan hukumnya Lalu kenapa kemudian tidak muncul Rasa takut sama kita semua Di dalam hati kita Pikiran kita Dada kita Otak kita Gerakan kita Kita gak punya takut sama Allah Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Kita gak mengenal Allah Enggak Kita gak kenal Allah Kita gak kenal Allah Kalau kita kenal Allah Sebutlah misalkan Kita Bicara misalkan Di dalam surah Al-Alaq Surah Al-Alaq Surah Iqra Ayatnya Ayat 14 Itu karena kita mengenal Allah Tapi karena kita tidak mengenal Allah Ya Allah yang melihat Mengawasi Membalas Enggak kita pedulikan Bisa jadi kita gak menganggap Ya Adanya si polisi ini pun Kita gak anggap Bisa dibeli Begitu kira-kira Oh udah Bakalan Bakalan udah bisa bertindak semena-mena Di dalam surah Fusilat ayat 40 Ya Disebutkan Ya Lemu Masyiktum Gih Lakuin apa yang kamu mau lakukan Silahkan perbuat apa yang kalian mau perbuat Sesungguhnya dia melihat loh Apa yang kalian semua lakukan Nah ketika kemudian kita tahu bahwa Allah mau melihat Apa yang terjadi Ini Fusilat Surah Fusilat Ayatnya Ayat 40 Kita gak jadi deh tuh Kita gak jadi deh Di dalam surah Kof Ya Surah Kof Surah Keberapa ya Surah Kof ini surah ke 50 Ya Lembar yang kedua Allah gak kelihatan Ya kan Tapi dengan iman kita bisa lihat Allah Polisi aja Belum melihat balik Harusnya kan Allah Lebih lagi dengan tanda-tanda yang maha ya kan Surah Kof Saudara lihat mulai dari ayat 16 Ayat 16 Sampai 18 deh Ya Ya Allah nyitain di manusia Dan Allah tahu gitu loh Apa yang didisikkan oleh manusia Saat kemudian Tiga ayat terakhir ini turun Suratul Baqara Tiga ayat terakhir di suratul Baqara turun Utamanya itu Ayat Lillahi ma'fis samawati wa ma'fil ard Wa intubdu ma'fis anfusikum au tukfuhu Yuhasibukum bihillah Wayaghfiru limayya sya' wa yu'adzibu mayya sya' Wallah ala kulis sya'in kodir Ayat 284 Lillahi ma'fis samawati wa ma'fil ard Wa intubdu ma'fis anfusikum au tukfuhu Yuhasibukum bihillah Ini sahabat pada nangis ini Ketika ayat ini turun Sahabat pada nangis Ya Rasulullah Gimana kita bisa selamat nih Allah tahu Bukan cuma yang kita ngomongin Yang ada di hati kita pun Allah tahu Gak ada yang selamat nih Ya Rasulullah mau berikan pengajaran kepada kita semua ya Kalau kalian benar kan gak mesti takut Justru dengan Allah mengetahui hati kalian semua Maka Allah mengetahui loh hati-hati yang lembut Yang penyayang, yang penyabar Yang nerima, yang ridho, yang ikhlas, yang syukuran Allah tahu juga Ada seorang ya Hamba Allah dari kaumnya Nabi Musa Yang ingin saya ceritakan tapi nanti Setelah yang berikut ini Silahkan deh Lewat dulu Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita bersama Yusuf Mansur ini Di acara kesayangan kita Munamdan Allah SWT meridhoi amin Penting ridho Allah ini Rabbana taqabbal minna inna gantus sami al-ali Kita ini salah satunya hidup itu dengan harapan Betul enggak? Ketika kita butuh sekali duit Butuh pertolongan Kemudian kita ingat satu nama Nama ini bisa melindungi Bisa memberi Bisa mengayomi Bisa memberikan jalan keluar Maka Belum datangnya aja kita udah merasa Ada harapan Betul enggak? Belum lagi ketemu nih Amin punya nama ini Baru kesebut Coba bang Misalkan Jalan ke temen kita Dia kan jenderal Coba bang Datang ke temen kita Dia lawyer Coba bang Datang ke mertua Kalau nama itu Mertua gitu Coba bang Datang ke abang kita Datang ke adik kita Dia lagi banyak duit Dia lagi begini Kita baru Iya bener Gue enggak kepikiran Iya 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 Kita kayaknya udah gede banget Harapan Kenapa? Karena kita sedikit mengenal Tentang yang punya nama ini Dengan segala aksesoris Dengan segala sifat Dengan segala Apa yang melekat pada dirinya Kita mengenal dia Sehingga terdoronglah kita Kemudian melangkah Kepada dia Kenapa tidak dengan Allah? Ketika tadi saudara ya Sama polisi ya Saudara ada takutnya Kenapa sama Allah tidak? Barangkali karena kita tidak kenal Sama Allah SWT Itu memang jawabannya gitu Dengan senangnya Kita kemudian melihat Masih ya Tenggelam dalam kemahsyatan Dengan senangnya Kita mengambil barang orang Tanpa mengetahui bahwa Allah ini Mau melihat Dengan senangnya Bahkan tertawa terbahak-bahak Ketika kita kemudian mukul orang Mengingat orang Mukul orang Ya Allah Padahal kita tidak tahu Kayak polisi ini Polisi bisa menyemprit kita Mengambil SDNK kita Membatalkan kita punya Si mendendak kita Atau menyita kita punya kendaraan Bila kemudian kendaraan kita bermasalah Harusnya Dengan Allah Lebih lagi ada Kita bisa lihat Misalkan di surah Al-Baqarah Ayat 196 196 Wa'alamu Annallaha Shadidul Aikab Wa'alamu Annallaha Shadidul Aikab Dan Ketahuilah Oleh kalian semua Sesungguhnya Allah ini Memiliki siksa Yang sangat pedih Lah baru polisi aja Yang itu udah takut Baru kolektor aja Yang itu udah takut Baru tetangga yang nagih aja Yang itu gak enak Bagaimana lagi Allah Yang menagi janji-janjinya Bagaimana lagi Allah Yang kemudian akan Memperlakukan hukuman-hukumannya Bila kemudian Terhadap orang-orang Yang kita taruh nama tadi Ya Kita udah senangi Minta ampun Harusnya Dengan Allah Lebih lagi gitu Kita bisa lihat Di antaranya Di surah Al-Muzamil misalkan Ayat 9 Surah Al-Muzamil Ayat 9 Al-Muzamil Ayat 9 Yang kita akan datangi Yang kita kenal ini adalah Tuhan Pemilik barat dan timur Pemilik dunia ini La ilaha illahu Tidak ada Tuhan selain Allah La Laknya la nafi Illahu Kecuali Allah Gak ada yang bisa ngasih duit Kecuali Allah Gak ada yang bisa bayarin utang Kecuali Allah Gak ada yang bisa nyembuhin Kecuali Allah Gak ada yang bisa nolongin Kecuali Allah Gak ada yang bisa kemudian Ngangkat derajat Kita kecuali Allah Gak ada yang bisa bayarin Kita kuliah Kecuali Allah Gak ada yang bisa ngawinin Kita punya anak Kecuali Allah Gak ada yang bisa memberikan Mantuk Kecuali Allah Gak ada yang bisa memberikan Kita punya anak Keturunan menjadi masa sih kita mau datang kalau enggak mau datang pasti enggak kenal gitu sekalipun kita kenal kita tidak punya gitu pengalaman berinteraksi dengan Allah ini masalah juga saudara kelamaan juga gitu ngandelin yang sifatnya di luar Allah duit, kolega, teman network, bisnis, kerjaan kebanyakan ngandelin yang begituan kita jadi kering, kering tuh hasbunallah, ni'mal wakil ni'mal maulah, ni'mal nafzir saya pernah bercanda sama saudara kan siapa yang lagi gundah siapa yang lagi sebel bawaannya sama orang kayak kik aja kayaknya lagi murung gitu bawaannya sedih saya bilang ada ni zikirnya cakap banget ni zikir, insyaallah oh, ni zikir bisa bikin senyum apa zikirnya? yang dia datang ke kaca datangin tuh kaca cermin ini kaca cermin yang dia datang dan kesini berdiri nih depan kaca, ngaca gitu kemudian baca baca zikir yang satu ini iya yusuf iya mansur iya yusuf, iya mansur lu baca dah sebelah sekali aja begitu insyaallah tuh pecah tuh kaca ente mikir ini bercanda bukan, ini bukan bercanda oh, kalau bukan bercanda berarti beneran ustad iya enggak begitu maksudnya ini tuh ada pengajaran bayangin ente aneh enggak bohong nih beneran kalau emang ente nganggep aneh guru nganggep aneh bisa kemudian nyenengin ente punya hati ente punya pikiran baru kesebut nama guru aja seperti saya ketika sakit misalkan saya inget kalimat-kalimat guru-guru saya termasuk sewah bah baca tibil kulu pegangin kepala baca solawat pegangin kepala bla 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 itu seneng gitu ente baru nyebut nama aneh yusuf yang mansur dan enggak mungkin juga ini beneran kan pastinya bohongan ini bercanda ente udah seneng bagaimana lagi menyebut yang menciptakan yusuf mansur harusnya begitu gitu kita dateng nih ke Allah SWT dateng ke masjidnya dateng ke mihrabnya dateng ke tempat sujud lalu kemudian kita menyebut Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Aziz Ya Gopu wah cakep cakep insyaallah jangan lupa keluarga ya anak istri suami ya adik kakak orang tua dan siapa yang bisa dipanggil untuk mendekat ke layar kaca saudara panggil karena kita akan berdoa bersama mudah-mudahan seratus hari ke depan kita bisa berdoa bareng di layar kaca ini mudah-mudahan satu demi satu pada merotol gitu ya dikabul oleh Allah SWT apapun doa kita Allah SWT yang punya puasa mengabulkan Amin Ya Allah yang mana-mana ya insyaallah sebetulnya kita akan berdoa bareng Alhamdulillah kembali lagi bersama Suq Mansur ya kita masih bicara tentang mukaddimah kuliah Asma'ul Husna ya buat saudara-saudara ya saya tunggu tuh gabung di Hotel City ya di Hotel City di pengajian Asma'ul Husna pengajian Asma'ul Husna nginep nih tiga hari ya dua malam ya sekali-sekali lah ngejajalin Hotel City ya hotel yang dibangun oleh kita sendiri insyaallah dan tanpa barakahnya Amin Ustaz bayar gak? yaudah namanya juga nginep di hotel bayarlah kita gak punya duit Ustaz tuh tandalin duit sih nanti gak berasa tuh bahwa Allah tuh maka kaya maka mencukupi Ustaz bisa aja nih oh dagang lah lah iyalah kita kan mesti bikin Hotel City ini juga maju ya rame-rame lah insyaallah bukan suatu keberatan kok kalau untung kemana juga sih untungnya emang hotel orang lain apa ini kan hotel kita sendiri punya untung alhamdulillah buat kita-kita juga ya kita masih belajar tamu kedima kuliah Asma'ul Husna saudara-saudara yang terima kasih Allah siapa yang dipanggil menentukan siapa yang dikenal oleh saudara semua saudara lapar siapa yang kemudian yang saudara panggil tukang nasi goreng hehehe kok nasi uduk hehehe kok nasi ulam tukang bubur itulah yang anda kenal ketika kemudian saudara sakit siapa yang saudara panggil obat obat sakit kepala sakit perut sakit gigi dan segala macemnya ketika saudara butuh duit siapa yang saudara panggil duit ketika kemudian saudara bersedih siapa yang saudara kemudian cari temen kerabat kekasih aduh aku lagi bete menentukan loh siapa yang anda kenal dan jangan-jangan Allah bukan di derajat the topnya Allah ini gak ada gak ada di derajat paling tinggi gitu loh kita sering nih Allah disini nih di pojok sini kalau udah gak ada lagi baru ada tuh kita ke Allah kalau gak ada lagi baru ada tuh kita ke Allah jarang kemudian kita taruh Allah di posisi paling atas Allah dulu gitu loh baru kemudian turun ke bawah kita lihat ya dari Nabi Ayub misalkan ini kalau saya lagi nulis pemirsa ya mejanya lebih rame daripada ini ini masih kurang rame ini meja kadang-kadang suka puyeng juga kalau lagi nulis kemudian saya pergi gitu ya terus dibandain nama istri aduh aduh tulisan berat kemana ya oh di lemari berantakan banget aduh laki-laki banget ya ya gak apa-apa dah ini berantakan-berantakan dah yang penting kita ngajinya gak ini insya Allah dirapin lihat ya Nabi Ayub di dalam surah surah Al-Ambia ya dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyuruh kepada Tuhannya nah yang dia panggil pertama kali adalah Allah Tuhannya dia ngadu sama Allah dan dia sebut nama Allah dengan asmaul husnanya mudah-mudahan ya kualitas kita ketika siapa yang kita panggil adalah Allah menunjukkan kualitas kita dalam mengenal Allah mudah-mudahan sudah dalam keadaan yang baik walaupun mungkin akan jauh dari kesempurnaan kita berdoa dulu pemirsa seperti yang saya janjikan bahwa kita akan berdoa bersama kita berselawat dulu untuk Rasulullah Muhammad S.A.W silahkan berselawat tiga kali Allah ma salli ala siyidina Muhammad wa ala alih siyidina Muhammad Allah ma salli ala siyidina Muhammad wa ala alih siyidina Muhammad Allah ma salli ala siyidina Muhammad wa ala alih siyidina Muhammad kita beristikfar astagfirullah 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 kita ucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin pemirsa silahkan berdoa masing-masing barangkala ada yang pengen dibayar utangnya pengen pergi haji pengen umrah pengen punya modal pengen punya jodoh pengen punya anak silahkan 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 saya aminkan dari sini amin sebut nama Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zaljalal Al-Ikram sebut sebut silahkan amin ya Allah amin 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 duit yang pelangka kehina sebab hutang hancur-hancuran sebab ditipu silahkan ngaduka Allah ngaduka Allah 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 juga ma'am mendengar inna Allah sami'un alim sami'un basir Allah ma'am melihat ma'am mendengar ma'am melihat ma'am mengetahui ma'am mendengar ma'am melihat yuk seterus dialah aziz yang insya'Allah bisa mengabulkan perkasa yang kaya al-ghaniyul hamid yang kaya lagi terpuji al-qadir yang maha mampu ayo doa terus amin ya Allah amin 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 wassalallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi walhamdulillahi al-qadir tentu doa bersama ini tidak akan pernah cukup jadi saudara teruskan lagi berdoa ketika kemudian saya sudah tidak lagi mengajar di layar kacins insya'Allah kita akan ketemu lagi besok dan jila Allah izinkan kita akan terus berdoa di segmen segmen terakhir pemirsa yang dirahmati Allah buat yang pengen ikut pengajian asma'ul husna di hotel city 3 hari 2 malam silahkan sms ke nomor 0877 76013495 saya ulangi ya 0877 76013495 ini dengan saudara yusuf city ini nomor whatsapp jadi saudara bisa nge whatsapp beliau baik selebihnya di sisa segmen terakhir bila mana saudara-saudara semua berkenan saya minta doanya untuk saya terserah doanya apa mudah-mudahan doa saudara-saudara untuk saya kembali lagi kepada yang mendoakan untuk saya untuk keluarga saya untuk anak-anak saya orang-orang tua saya silahkan amin 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 makasih pemirsa terus silahkan doakan saya amin 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 kawan-kawan untuk saya ya Allah dan doa ini kembali aja kepada mereka semua amin amin insya Allah besok kita akan belajar tentang suatu surah yang setiap ayatnya itu isinya adalah nama Allah surah apa itu insya Allah kita akan segera mengetahuinya besok jangan lupa ya siapin pulpennya siapin kertasnya kita belajar sambil nyatet-nyatet ini nyatet itu terima kasih wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh subhanakallahum hamdika astagfirullah alhamdulillah amin amin selamat menikmati